Intro Saat saya belanja tadi bagi, saya melihat ada pakis yang warnanya sangat hijau dan segar Jadi ingin masak pakis hari ini Lihat teman-teman, pakisnya masih muda dan sangat segar Langsung aja yuk kita eksekusi Pertama, ambil bagian pakis yang masih muda Untuk menghilangkan kotoran atau telur-telur cacing yang biasa ada di dalam sayuran Biasanya saya merendam sayuran dengan air garam kurang lebih sekitar 5 menit Baru kemudian dicuci bersih Sementara sayurannya kita rendam, kita siapkan dulu bumbu-bumbunya ya teman-teman Bumbunya sangat simple, saya sudah menuliskannya di deskripsi dan juga di video Jadi teman-teman bisa membacanya Setelah bumbu dihaluskan, langsung aja kita tumis sampai bumbu benar-benar matang ya teman-teman Agar tidak langu Jangan lupa tambahkan lengkuas Dan agar lebih gurih, tambahkan juga sedikit udang rebun Setelah bumbunya matang, kita masukkan sayur pakisnya ya teman-teman Kemudian aduk-aduk sampai layu Baru kemudian kita masukkan santannya Jika teman-teman suka petai, boleh ditambahkan petai Terakhir masukkan gula, garam dan kaldu bubuk Sambil dites rasanya Nah, masakan kita sudah matang dan siap disantap teman-teman Silahkan mencoba Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa